Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Nah di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai satu buah mikrofon eksternal Mikrofon lavalier yaitu Boya BYM1 Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue Nah, kenapa sih gue akhirnya itu upgrade atau gue beli ya Sebener-bener beli mikrofon lavalier atau mikrofon eksternal ini Boya BYM1 ini Karena jujur banyak banget teman-teman di video ini yang menanyakan Bang, lo itu ngerekam pake mik apa? Kok suaranya lumayan enak? Dan gue jawab, gue ngerekam cuma pake mik bawaan aja Ya, bukan bawaan handphone Ada sih beberapa video yang gue rekam menggunakan mik bawaan handphone Tapi gue itu ngerekam menggunakan mik bawaan dari Samsung Galaxy S10 Plus Ya, ini headsetnya maksudnya ya Headsetnya yang AKG ini Terus kemudian bagian miknya Ini gue kasih Apa nih? Busa Ya, gue sih berharapnya nih di pikiran gue Supaya gak ada distorsi suara Ya, jadi bisa kesaring dulu dari busanya ini masuk ke dalam miknya Yang mudah-mudahan hasil suaranya itu bagus Dan kebetulan karena gue ini punya dua Untuk si headset AKG ini Ya, yang warna putih ini yang gue biasa pake Ini gue jadikan contoh Dan sekarang gue merekam pake mik yang warna hitamnya Headset yang warna hitam maksudnya gitu ya Mana sih nih? Gue coba lepas dulu Nah, ini gue rekam pake yang warna hitamnya Dan sekarang ini tuh posisinya Gue lingkarkan di kepala gue Dan masuk ke deket mulut gue untuk miknya Supaya suaranya itu bagus ya Jadi, karena pake si headset ini dia kabelnya pendek Mau gak mau, ini kepala gue ini deket banget sama posisi kamera Sama posisi handphone ya Karena gue gak pake handphone Jadi, gue agak pegel dan gue harus agak membungkuk gitu loh Jadilah, gue beli si Boya BY-M1 ini Karena kabelnya itu lumayan panjang ya 6 meter untuk si Boya BY-M1 ini Nah, kalau misalnya teman-teman itu belinya di toko yang ada di kolom komentar Teman-teman itu juga bisa akan mendapatkan ini Ini adalah mini GorillaPod Dan plus ada yang dapet holder U-nya juga Jadi, teman-teman bisa juga ngerekam aktivitas kalian menggunakan smartphone Terus, dipakein si GorillaPod ini Ya, ditaruh disini dan dikonekin ke Mic Lavalier Boya BY-M1 ini Oke, mungkin gak akan lama-lama lagi Langsung kita unboxing aja si Boya BY-M1 Ini adalah penampakan box-nya ya Dari Boya BY-M1 ini Disini keterangannya ada merknya Boya Lavalier, microphone, dan micro-craft ya Terus disini ada juga untuk kayak stikernya gitu Yang bisa digosok disini Mungkin ini bisa kita masukin kodenya nanti di website-nya si Boya ini Untuk mengetahui apakah produk ini original atau enggak Terus kemudian disini ada keterangan Keterangan compatible with handphone, tablet, laptop, kamera, dan Handycam Ya, disini ada tulisan komentar Apa, ada tulisan seperti itu Di bagian kiri kanan-kanan box-nya Ini cuma ada gambar orang for smartphone Terus DSLR, audio recorders, PC, dan net hit roll Boya BY-M1 Terus disini Pro Audio Series Di bagian belakang ada keterangan-keterangan untuk spesifikasinya ya Nih, di bagian belakangnya ini ada keterangan untuk spesifikasinya apa aja Dan di bagian kiri box-nya itu sama seperti yang ada di gambar sebelah kanannya Ini sebelumnya ini, bagian atas bawahnya itu ya enggak ada apa-apa lagi Ini enggak tahu kenapa kok posisinya banyak Apa, box-nya itu dia, apa ya Udah banyak penyek-penyek begini Tapi ya mudah-mudahan isinya itu masih bagus ya Oke, langsung kita buka isinya ada apa aja Coba kita lihat Ya, ini sudah terbuka Ini langsung terlihat ya Ini dapet pouch Dan disini ada Oke, ini sudah kosong, enggak ada apa-apa lagi ya Ini sudah kosong, enggak ada apa-apa lagi isinya Dan disini dapet Apa nih, ini buku Oke, kartu garansi ya 2001, 17, 34, blablabla Gue enggak tahu itu apa Oh, sampai bulan 4, 2021 ya Ya, karena memang gue belinya di bulan 4 sekarang Eh, sekarang bulan 5 Bulan 5, tahun 2020 ya Ini kartu garansinya Terus ini juga kartu garansi Tapi yang dari Sencen ya Dari Sencen, langsung dari cinanya Sencen GIFOTO Industrial Ltd www.boyamic.com Oke, ini kartu garansi yang dari Sencen Langsung ya Ini teman-teman bisa lihat Ini dari Sencen Oke, nah Dia fokusnya agak hilang-hilang Dari Sencen Terus kemudian disini ada Buku petunjuk cara penggunaan si Mikrofon Boya BY-M1 ini Ya Pakai bahasa Inggris ya Alhamdulillah masih bisa dibaca Enggak pakai bahasa Cina yang susah dibacanya Dan oke Ini kita akan dapat pouch-nya Pouch-nya Boya BY-M1 ini Terus di dalamnya disini ada Mikrofonnya Ya Ini ada mikrofonnya Jacknya ini TRRS Jadi bisa dipakai untuk yang Ini juga nih Smartphone gitu Karena jacknya dia TRRS gini Terus Ini juga ada ya Ini mic-nya Bagian mic-nya ini disini Dan Ini kabelnya panjang banget 6 meter sih informasi yang ada di dalam website-nya Dan ada juga di tokonya itu Panjangnya adalah 6 meter Terus kemudian kita akan dapat apa lagi Oke disini kita dapat Penjepitnya Ini penjepitnya Yang kita akan taruh di baju Ataupun taruh di Dekat dari mulut kita ya Ini ada penjepitnya Nanti kita Masukin seperti ini di Si Boyanya ya Ini kita akan masukin seperti ini Oke nah ya Jadinya seperti ini Ya nanti Kita akan coba Pasang si Si mic Boya ini Ke baju Dan kita akan coba tes suaranya Menggunakan Boya BY-M1 Apakah suaranya itu Akan lebih bagus Daripada mic Yang gue biasa pakai Yaitu mic dari Headset AKG ini Dan ini dapat Busa juga Busa untuk Mic ya Kalau gue kan Biasanya pakai Busa yang Kayak begini nih Ini adalah Busa headset ya Busa headset yang Headset Bukan headset yang Iri-Iri kayak gini Headset yang biasa Terus ada busanya Nah itu busanya gue ambil Dan gue taruh di mic Si headset AKG itu Nah tapi kalau ini emang Dapat Busa yang memang Ya proper Dia masuk kesini ya Ini untuk menyaring suara Supaya Distorsi suaranya itu Gak terlalu Besar Gitu Ya mungkin buat temen-temen Yang paham dan mengerti Tentang peraudioan Bisa tulis di kolom komentar juga Kira-kira Worth it gak sih Mic Boya ini Dipakai untuk Ya mungkin untuk Para youtube-youtube baru ya Youtuber-youtuber baru yang Karena Gue sering lihat Di Apa Apa Grup-grup facebook gitu Bang tolong dong Lihat Channel youtube gue Terus pas misalnya gue lihat Itu suaranya itu Gak bagus gitu Yang alhasil ya Gue juga nonton juga Ya agak-agak gimana Gitu Ya gue sih berusaha Untuk mencoba cari solusi Buat temen-temen yang Memang Mau Menggunakan Headset ini Apa Mic ini Supaya hasil suara kalian itu Lebih bagus Dan Oke ini dapet Baterai Ya dapet baterai juga Jadi ini semua adalah Yang kalian dapet Kalau misalnya kalian beli Mic Boya BYM ini ya Ada buku petunjuk Ada kartu garansi Terus ada Baterai Ada Apa Si Klip penjepit ini Dan ini adalah Converter dari 3,5 ke 6,5 mm Terus dapet Pouchnya juga Eh di dalam ini masih ada sesuatu Oh ini Cuma silica gel aja Gak apa-apa taruh di dalam Supaya gak ada jamur Dan kalian dapet Si Mic Boya BYM ini Yang panjangnya Itu 6 meter Nah Di Mic Boya BYM 1 ini Disini ada Tombol on off ya Yang Yang dimana Kalau misalnya temen-temen Mau pake si Mic Boya BYM ini Ke kamera Itu kalian Geser tombol on off nya Ke bagian yang kamera sini Ya Nah ini bisa dipake Untuk Kamera Kamera DSLR Maupun kamera Digital Tapi kalau misalnya temen-temen Mau pake Mic Boya BYM ini Di Smartphone Ini di Geser ke off Atau garis piring Smartphone Dan ini bisa dibuka Ya Ini bisa dibuka Dan ini kita Masukkan Si Baterainya Karena dia menggunakan Batu baterai Dan Supaya Gak tau sih kenapa Dipake batu baterai Mungkin karena memang Power nya itu Seperti itu Ya gitu Oke Ini jadi posisinya Seperti ini Dan Oke Langsung kita coba Masukin Ya dan Oke ini sudah dimasukin Dan Kita tutup lagi Oke dan Apakah Kalau dia Nyala ada Oh dia Kalau Meskipun Sudah dinyalain Kayak gini Dia gak ada Notifikasi Apa-apa Gak ada lampu Atau kayak gimana ya Dia cuma Kayak gini aja Oke mungkin Langsung kita Coba aja Kualitas suara Dari Boya BY-M1 ini Ini akan coba Gue Pause dulu Videonya Dan Gue coba Untuk Setup dulu Ya ini Gue udah Pake Mic Boya BY-M1 Buat teman-teman Gimana untuk Kualitas suaranya Apakah dia Memang Lebih Baik Dari Headset AKG Yang selama ini Gue pake Dan Ini Modenya Adalah Gue pake Yang modenya Smartphone Ini Mode smartphone Dan Yang atas Mode kamera Kalau misalnya Gue klik Ke bagian Kamera Pasar lagi Ke bagian Yang bawah Ini Harusnya Normal lagi Suaranya Bisa terdengar Lagi Dan Ya ini Adalah Kualitas Dari Boya BY-M1 Buat teman-teman Yang Memang Suka Dengan Kualitas Dari Mic Boya Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Mic Boya Ini Karena Gorilla Pot Dan Dapet Holder U Dan Ini Kualitasnya Lumayan Oke Build quality Lumayan Bagus Dan Ini Dapet Si Pouch Jadi Kita Bawa Kemana-mana Juga Ini Kabelnya Panjang Ini 6 meter Panjang Dan Ini Seabrek Seabrek Gue Taruh Disini Ini Karena Micnya Panjang Kabel Dan Akhirnya Gue Nggak Harus Nunduk Nunduk Nggak harus Bungkuk-bungkuk Lagi Supaya Gue Bisa Deket Ke Kamera Untuk Kepala Gue Supaya Gue Bisa Ngomong Itu Enak Dan Ini Adalah Mic Boya BYM1 Mungkin Ini Videonya Bisa Berguna Buat Teman-teman Semua Dan Kalau Teman-teman Berminat Beli Boya BYM1 Link Pembelian Ada Di Kolom Deskripsi Di Bawah Oke Mungkin Segitu Video Video Dari Gue Videonya Kalau Misalnya Teman-teman Suka Sama Video Gue Dan Dislike Aja Kalau Misalnya Teman-teman Nggak Suka Please Bisa Dibantu Disebarin Video Gue Kalau Misalnya Video Gue Memang Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Akhir Kata Gue Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh